Jika dihitung hari, Jalan Sukodadi, tepatnya di Plembon, Menongo dan Air Langga hanya 22 hari dilintasi untuk jalur alternatif, pasca jembatan Balun Patah. Meski belum genap sebulan, kerusakan jalan di jalur tersebut cukup parah. Banyak kubangan mengangat teramat dalam jadi genangan air saat turun hujan dan setiap saat mengacam para pengguna jalan. Sebelum dimanfaatkan sebagai jalur alternatif, ruas jalan itu juga kerap dilintasi kendaraan besar bertona seberat melebihi kelas jalan. Apalagi, selama ada pengalihan arus dan kepadatan kendaraan berat di jalan tersebut semakin meningkat, kerusakannya bertambah parah. Tak hanya pecah, jalan tersebut bahkan rimbun kubangan maut. Sejumlah kendaraan banyak yang terperosok saat melintasi, terhitung dalam sepekan saja, setidaknya sudah ada 4 truk yang terguling di kawasan itu. Pengemudi tak mampu mengendalikan kendaraannya ketika tiba-tiba salah satu rodanya terjerembap masuk di titik jalan rusak yang begitu dalam. Sebelumnya jalur ini sudah rusak, namun diperparah setelah hampir sebulan jadi jalur alternatif, kata Mughlis, warga setempat, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Jika pengendara tidak ekstra hati-hati bisa dipastikan akan jatuh terperiset, utamanya pengguna motor, kerusakan tidak hanya di ruas jalan air langga, di Sumberaji, Menongo dan Klembon juga mengalami kerusakan serupa. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang rusak sebelum banyak korban akibat kecelakaan, yang sering terjadi kecelakaan tunggal, ungkap seorang mahasiswa Unisda, Saputra yang tiap hari melintas dari tempat kos ke kampus dan sebaliknya. Menanggapi kerusakan jalan ini, Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Sujarwo membenarkan, bahwa banyak kendaraan yang bertonase melebihi ketentuan kapasitas jalan nekat melintasi jalan kelas 3 tersebut. Terima kasih telah menonton!